Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video Ruang Wonder Kit kali ini kita akan bahas pemain baru Milan, Luka Romero Romero didatangkan AC Milan dengan status bebas transfer dari Lazio di usianya yang baru 18 tahun Sejak kecil, Luka Romero memiliki kehidupan yang unik Ia lahir di Meksiko, besar di Spanyol, berkebangsaan Argentina, dan kini berkarir di Italia Ia mendapat kepercayaan untuk bergabung dalam skuad utama Mallorca Dan mencatatkan sejarah sebagai pemain termuda yang bermain di La Liga Saat menghadapi Real Madrid pada musim 2020 yang lalu Waktu itu, ia masih berumur 15 tahun, 219 hari Label Wonder Kit ia dapatkan ketika seorang scout dari Mallorca Terpukau dengan talentanya pada sebuah reality show berjudul Champions The Dream Yang disiarkan secara lokal di Balearic Island, Spanyol 2015 lalu Atau saat ia berusia kurang lebih 10 tahun Bahkan, namanya semakin naik setelah muncul sebuah video viral Yang menampilkan Dani Alves berserta rekan-rekannya sedang bermain bola bersama Luka Romero kecil Pada sebuah pantai di Spanyol Nah penasaran dengan pemain dari ruang Wonder Kit kali ini? Let's go, kita bahas sama-sama Berposisi winger kanan, dominan kaki kiri dan punya kemampuan playmaking Serta memiliki gaya mengolah bola yang mirip Leo Messi Membuatnya jadi bahan gorengan media Dengan menjulukinya sebagai The Next Messi Ditambah, baru-baru ini Ia mencatatkan gol indah di pramusim AC Milan Kala menghadapi Real Madrid Lewat kaki kirinya Pada laga itu pun Ia diplot sebagai winger kanan Menggantikan Junior Mesias Luka Romero akan start dengan kelebaran maksimal di sisi sayap Berenggangkan pertahanan lawan dengan posisioningnya Dengannya, Milan bisa menyerang menggunakan 5 pemain Lewat shape 3-2-5 Dalam 2 musim bersama Lazio Ia bermain total 21 kali Pada semua kompetisi Dan baru 14 kali tampil di seri A dengan menit bermain yang masih sedikit Menandakan, Romero hanya bermain sebagai pengganti Pada musim lalu Ia mencetak 1 gol saat melawan Monza Romero juga berhasil mencetak 2 gol 1 asis Dalam ajang piala dunia U20 kemarin Golnya pun identik dengan gol saat versus Real Madrid Menunjukkan ia punya tendensi untuk menendang jarak jauh Julukan dari media sebagai The Next Leo Messi Memang terlihat berlebihan Tapi jika kita lihat gaya bermainnya Terutama saat bermain bersama Argentina U20 Ia mampu memahami dan mengolah informasi di lapangan Berdasarkan scanning yang ia lakukan Dan memilih opsi terbaik dari beberapa kemungkinan yang ada Romero suka melakukan dribble langsung ke final third Dalam klip ini terlihat terkadang ia roaming dan sering bergeser secara dinamis dari sisi lapangan yang satu ke yang lainnya Ia menjadi penghubung untuk rekan-rekannya dalam melakukan progresi maupun sirkulasi bola Kemampuannya dalam mengolah bola di ruang sempit dan memanfaatkannya jarang dimiliki pemain seusiannya Tubuhnya yang mungil membuatnya memiliki pusat gravitasi tubuh yang rendah Dan menjadi semakin lincah serta mudah dalam mengontrol bola Namun kaki kirinya yang terlalu dominan membuat fleksibilitas dalam mengumpan dan melakukan tendangan kurang efektif Dan nampak terlalu bergantung pada satu kaki saja Jika lawan menutup kaki terkuatnya ini ia bisa terjebak dalam situasi yang kurang menguntungkan Dalam duel-duel udara maupun duel fisik memang tubuhnya yang sekarang masih kurang mendukung Terutama jika dibandingkan dengan pemain-pemain senior Jika saja fisiknya lebih baik lagi Maka pemain ini bisa diplot sebagai playmaker atau winger yang tahan banting Dan menjadi ancaman berbahaya bagi lawan Selain masalah keseimbangan tubuh Ia juga punya tendensi tinggi untuk melakukan shot jarak jauh Di sini ia masih harus mematangkan decision making atau pengambilan keputusannya Salah satu alasan Luca Romero dijuluki sebagai Mexican Messi Adalah adanya cocok logi dari media Spanyol Dimana nomor punggung yang digunakannya yaitu 18 Nomor punggung yang sama digunakan oleh Messi saat debut di Argentina Rumor tersebut ditanggapi dengan rendah hati oleh Romero Dan mengatakan jika hanya ada satu Leo Messi dan gak akan tergantikan Ia juga menjelaskan jika sebenarnya nomor 18 dipilih Romero Sebagai bentuk penghormatan kepada neneknya dan saudara kembarnya yang sama-sama lahir pada tanggal 18 Setelah memasuki fase youth di Real Mallorca dan menandatangani kontrak pro di Lazio Kini Luca Romero mengejar target yang lebih besar yaitu AC Milan yang bermain di UCL Status sebelumnya sebagai free transfer bukan karena ia pemain yang gak dibutuhkan Romero dengan sengaja gak menandatangani kontrak baru di Lazio Dan menunggu klub yang lebih besar meminangnya Video perpisahan kepada Lazio pun telah diunggahnya pada laman Instagram pribadinya Jika melihat permainan Milan versus Real Madrid kemarin Posisi yang diisi adalah winger kanan Hal ini diperkuat juga lantaran posisi backup winger kanan masih kosong Dan hanya sailmakers yang menggantikan Messias Walaupun masih ada kemungkinan Pulisic diplot di posisi ini Akan tetapi Romero dengan usianya yang masih belasan tahun Masih bisa menjadi aset jangka panjang bagi AC Milan Romero juga sebenarnya bisa mengisi posisi ATK midfielder di Milan Jika mereka menggunakan formasi 4-2-3-1 Akan tetapi persaingan dalam posisi ini terlalu ketat Mengingat adanya Deketelare, Yassin Adli serta Malgini Dengan kemampuannya saat ini Hanya masalah waktu hingga potensi dari Luca Romero mencapai puncaknya Harapannya musim 2023-2024 adalah musim di mana Luca Romero Menembus kuat utama dan menjadi pemain reguler Akan tetapi perlu kita ingat jika terdapat kemungkinan Bahkan Romero akan meredup Dikarenakan faktor injuri yang telah menjadi musuh utama Bagi pemain-pemain muda Ditambah intensitas di level Seneror yang begitu tinggi Sulit bagi pemain muda untuk mengimbangi intensitas ini Hal ini yang membuat beberapa wonderkid gagal bersinar Ini adalah salah satu contoh Yang gak bisa merebut bola dalam intensitas tinggi Yang dimainkan pemain Madrid Aspek defensif akan juga jadi pertimbangan Bagi pelatih untuk memasang pemain muda Terima kasih telah menonton!